Intro Halo Sobat Bisnis, menutup pekan ke-2 April 2023, Indeks Harga Saham Gabungan atau IISG menguat pada penutupan perdagangan Jumat 14 April 2023. IISG ditutup di level 6.818,57. Penguatan IISG terdorong sejumlah penguatan saham di caps perbankan menjelang libur lebaran. 220 saham menguat, 300 saham melemah, dan 201 saham stagnan. Sementara itu, Emiten Tambang Grup Saratoga PT Merdeka Kopergold TBK atau MDKA resmi melepas Garibaldi Tohir atau Boy Tohir yang mundur dari Emiten tersebut. Mundurnya Boy Tohir mendapatkan persetujuan rapat umum pemegang saham luar biasa pada 12 April 2023. Simak ulasan selengkapnya hanya di Market Wrap Up. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Garibaldi Boy Tohir resmi mundur dari jabatannya di Emiten Tambang Grup Saratoga PT Merdeka Kopergold TBK atau MDKA. Mundurnya Boy Tohir dari MDKA telah mendapatkan persetujuan rapat umum pemegang saham luar biasa pada 12 April 2022. Selain Boy, RUP SLB menyetujui untuk menerima pengunduran diri dan juga memberhentikan dengan hormat Simon James Milroy dari jabatannya sebagai wakil presiden direktur dan Garibaldi Tohir dari jabatannya sebagai komisaris. Boy Tohir sudah menjadi komisaris MDKA pada Desember 2014 setelah menjabat sebagai direktur perseroan sejak tahun 2012. Sementara saat ini Boy juga masih menjabat sebagai presiden direktur Emiten Tambang Batu Barat PT Adaro Energi Indonesia TBK atau ADRO. Selain menjadi komisaris MDKA, Garibaldi Tohir juga menjadi salah satu pemegang saham terbesar di MDKA sebanyak 7,35% atau 1,77 miliar lembar saham. Jumlah saham yang dimiliki Garibaldi masih lebih besar dari yang dimiliki PT Suarna Arta Mandiri sebesar 5,58% dan Hong Kong Brand Pi dan Ketelko Limited sebesar 5%. Selain MDKA, Boy Tohir masih memiliki saham di beberapa Emiten lain. Kakak dari Erick Tohir ini memiliki saham di 7 Emiten termasuk MDKA. Kepemilikan saham Boy Tohir diantaranya ada di PT Goto Gocek Tokopedia TBK atau GOTO, PT Adaro Energi Indonesia TBK atau ADRO, antar aja anak usaha dari PT Adi Sarana Armada TBK atau ASSA, PT Trimega Sekuritas Indonesia TBK atau TRIM, PT Surya Esa Perkasa TBK atau ESSA, PT BFI Finance TBK atau BFIM. PT Surya Esa Perkasa TBK atau ASSA, PT Surya Esa Perkasawinning Beralih ke harga batu bara, harga batu bara hari ini Jumaat 14 April 2023 ancluk hingga 6%, ke posisi 190,25 USD per tahun untuk kontrak Mei 2023, meskipun China sebagai import yang terbesar batubara mengimpor lebih banyak sejak 2020. Harga batubara yang anjlok tersebut dialami oleh Ice Newcastle Co. untuk kontrak pengiriman Mei, September, dan Oktober 2023. Penurunan paling dalam terjadi pada batubara kontrak September sebesar 6,03% ke posisi 202,20 USD per tahun. Sedangkan kontrak April berada di level 190,75 USD per tahun. Mengutip Reuters, impor batubara China melonjak pada Maret 2023 ke level tertinggi dalam setiap bulan selama 3 tahun terakhir. Hal ini terjadi lantaran utilitas meningkatkan pembelian pada ekspektasi untuk pemulihan permintaan dan setelah pembatasan impor batubara Australia dihapus. Data dari administrasi umum bea cukai China menunjukkan konsumen batubara utama dunia mengimpor 41,17 juta ton bulan lalu, level tertinggi sejak Januari 2020. Angka itu dibandingkan dengan rata-rata 30,32 juta ton per bulan pada periode Januari sampai Februari dan merupakan peningkatan 151% dari Maret tahun lalu. Demikian Market Wrap Up hari ini, Jumat 14 April 2023. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!